Intro Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita akan masih bersama dengan perwakilan HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali untuk membahas beberapa kasus-kasus yang tengah hangat di masyarakat saat ini. Dan saudara, seperti biasa di tengah-tengah kita, di studio kita hari ini telah datang dua narasumber. Di sebelah Nitya telah dadang Bapak Yudha Heka Satria, MC Psikolog, CMHA atau Certified Master Handwriting Analyze. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nitya. Dan setelah itu juga di samping Nitya juga telah hadir Wangsa Ayu Vidyaloka, SPC MC Psikolog, seorang psikolog klinis. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Dan saudara, berhubung karena narasumber kita masih muda, ya? Jadi kita sampahnya lebih santai ya, Kak Yudha dan Kak Vidya. Dan saudara, hari ini kita membahas topik yang sangat luar biasa, yang itu tentang manajemen emosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya masyarakat kita sebagai manusia, kita banyak sekali memiliki emosi. Kita hidup tidak akan pernah terlepas dari emosi. Untuk itu, secara teori kita akan lebih mendengar masyarakat yang saat ini tengah menghadapi emosi dan kita akan langsung mendengar pendapat dari narasumber kita pada hari ini. Kak Vidya dan Kak Yudha, kita bahasnya hari ini agak ngegas ya, Kak Yudha. Tapi mudah-mudahan saudara di rumah tidak ada yang emosi pagi-pagi ya. Jadi kita sering mendengar kalau, wah, emosi itu seperti ini, emosi seperti itu. Tapi ternyata memang secara teori, para psikolog memiliki definisinya sendiri tentang emosi. Nah, kalau secara teoritis, emosi itu apa sebenarnya, Kak? Mungkin bisa dari Kak Vidya dulu, nanti bisa dilanjutkan Kak Yudha. Baik, kalau secara teori, emosi merupakan salah satu proses kimia yang terjadi di dalam kepala kita, diproses oleh salah satu bagian otak kita yang bernama amigdala, dan itu fungsinya untuk memberikan warning, sinyal. Sinyal tentang apa yang sedang kamu hadapi. Jadi, emosi itu sendiri, kita bagi dua, ada emosi negatif dan ada emosi positif, tetapi untuk semua manusia, yang paling harus dipahami adalah empat emosi dasar dulu deh. Empat emosi dasar dulu, dan mungkin bisa Kak Yudha menambahkan emosi dasar? Jadi sebenarnya kalau bahasa lebih praktisnya itu adalah, emosi sendiri itu adalah reaksi terhadap rangsangan dari luar, ataupun juga dari dalam diri sendiri. Jadi nanti akan keluarnya berbentuk perasaan, ataupun pikiran. Benar tadi kayak Kak Vidya bilang bahwa, emosi itu nggak melulu loh, suatu hal yang sifatnya negatif. Karena seringkali orang bilang, kalau misalnya, aduh saya lagi emosi nih, maksudnya marah gitu. Padahal tidak selalu emosi itu kaitannya hal-hal yang sifatnya negatif, tapi juga ada juga yang kaitannya positif. Empat dasar yang kayak tadi Kak Vidya bilang, bahwa emosi itu ada empat basicnya, yaitu senang, sedih, kemudian juga takut, dan juga marah. Dan hal ini nantinya bisa mempengaruhi juga, bisa jadi emosi yang positif, ataupun emosi yang negatif. Tergantung situasi, bagaimana kita melihat situasi. Baik, ternyata berarti emosi itu tidak selalu negatif gitu ya. Karena kan kita yang selama ini dengar, benar kata Kak Yudha tadi ya, oh aku lagi emosi nih gitu. Padahal emosi tidak melulu marah, tapi ternyata ada emosi lainnya. Tadi ada senang, kemudian ada sedih, ada marah juga, dan ada takut. Nah, kalau untuk kita masing-masing itu, kita penting sekali berarti untuk bisa mengenali emosi kita ya Kak ya. Benar, iya. Gimana Kak Vidya? Penting sih, jadi gini, kembali lagi bahwa emosi adalah reaksi. Sehingga kita tidak bisa menempatkan emosi lebih dulu daripada apa yang memicunya. Baik. Oke, jadi disini sudah paham pemicunya apa, baru muncul reaksi, reaksi itu adalah emosi gitu. Ketika kita merasakan sedih, kan empat dasar tuh, sedih, marah, gimana? Takut, marah, sedih, bahagia. Bahagia, betul. Masing-masing emosi, penyebabnya berbeda. Gitu. Jadi ketika kita marah, penyebabnya berbeda dengan ketika kita takut. Itu kita pahami dulu reaksinya. Kenapa itu penting? Untuk mengenali cara meredakan emosi itu sendiri. Berarti beda penyebab, beda juga cara meredakan emosi itu ya Kak ya? Beda emosi, tentu saja beda penyebab. Dan bedanya juga cara. Iya, jadi seperti itu. Kenapa itu penting? Ketika kita bilang, teredamkan emosimu, tenangkan dirimu, kalau kita tidak tahu penyebabnya bagaimana? Itu pentingnya kenapa kita kenal emosi. Ketika kita lagi bad feeling, aku kenapa? Apakah aku kecewa? Apakah aku marah? Apakah aku takut? Apakah aku sedih? Itu beda semuanya. Jadi itu penting sekali. Jadi kesadaran kita mengenai perasaan kita sendiri itu penting. Jadi kita bahagia. Bahagia karena apa? Ataupun yang paling sering adalah kita marah. Kita harus tahu, sebenarnya kita itu alasan marah itu karena apa? Nah ketika kita tahu misalnya alasan marah karena kita misalnya sering disalahkan. Oke disalahkannya itu karena apa? Apakah itu memang kesalahan dari diri kita sendiri? Atau sebenarnya dibuat-buat dari orang lain? Nah kemudian baru ketika kita tahu penyebabnya apa, kita selesaikan permasalahan itu ya. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Tapi memang beberapa kasus juga ada orang yang, aku lagi marah nih. Kamu kenapa? Kenapa kamu marah? Nggak tahu aku marah aja. Dan ternyata itu mungkin salah satu contoh kalau kita belum mengenal sebenarnya apa penyebab emosi kita pada saat itu. Mungkin bisa di-sharing juga ke saudara di rumah. Sebenarnya hal paling sederhana apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenal emosi kita sehari-hari? Yang paling kita tahu, apakah kita harus flashback dulu, oh hari ini aku ketemu dengan ini, oh tadi kejadiannya ini, atau seperti apa mungkin bisa dibagi tipsnya juga tak? Mungkin kalau bicara tentang prosesnya dulu nih. Yang pertama kita harus tahu situasinya. Situasinya itu seperti apa? Apa yang membuat kita marah? Pertama misalnya nih, saya marah situasi yang saat ini sedang terjadi apa? Oh ternyata misalnya pasangan saya jalan sama orang lain. Wah cemburu, marah gitu kan. Oke situasinya pasangan saya jalan dengan orang lain. Kemudian kita kenali pikirannya. Pikiran. Apa yang kita pikirkan pada waktu itu? Oh dia jalan sama pasangan saya jalan sama orang lain? Wah jangan-jangan dia sedang selingkuh nih. Dari pikiran itu kemudian menjelar ke emosi kita. Akhirnya yang keluar adalah emosi yang negatif. Benar ya Kak Vidya ya? Kemudian ketika emosi negatif, ada bentuk action atau reaksi kita. Reaksinya apa? Reaksinya adalah saya mulai stalking misalnya atau melihat pasangan saya di mana. Saya tulis, saya chat gitu kan. Kemudian saya telepon-telepon pasangan saya gitu kan. Kemudian ya setelah itu kita baru tahu nih. Oh ternyata hal ini juga kurang menyamankan diri kita gitu kan. Jadi pertama yang paling penting adalah kita tahu dulu. Situasinya seperti apa? Kemudian apa yang kita pikirkan pada situasi itu? Kemudian kita mau memilih apa nih? Apakah kita mau memilih menjadikan emosi yang baik atau netral atau menjadikan emosi negatif? Oke kalau marah yang kita pikirkan pada waktu itu, jangan-jangan dia sedang selingkuh nih. Ya kita bisa cari waktu sebenarnya. Oke saya sedang, kayaknya dia sedang selingkuh misalnya. Saya coba untuk jeda sejenak, untuk berpikir secara jernih. Nanti ketika ada waktu baru komunikasi ke pasangan. Sehingga nanti emosi yang kita berikan juga akan menjadi lebih positif gitu. Oh ternyata enggak, ini hanyalah perasaanku saja. Berarti kita boleh memberikan porsi sejenak beberapa saat untuk emosi kita yang negatif itu dulu ya Kak ya? Karena kita jeda sejenak, kemudian setelah kita bisa berpikir jernih, baru kita komunikasi gitu ya? Iya. Berarti kalau pada saat kita dalam kondisi emosi negatif seperti marah misalkan, itu berarti tidak dianjurkan kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya Kak ya? Atau bagaimana? Dianjurkan justru, tetapi yang perlu dicatat adalah, maksud Kak Yuda adalah pahami apa track record kamu merasakan ini. Baik. Mulai dari situasinya apa, kemudian pikiran apa yang memanas-manasi hatimu sampai kamu merasa marah. Kadang-kadang kan pikiran menjebak. Iya. Pikiran yang menjebak, padahal situasinya sebenarnya sederhana, tetapi pikiran yang membuat emosi menjadi terbakar. Wah, ini kayaknya ada beberapa pemirsa di rumah, kayaknya aku banget ya, termasuk saya di sini. Berarti kita memang harus mempersempit begitu ya Kak ya, sebenarnya penyebabnya ini, jadi kita tidak melebar kemana-mana. Karena biasanya itu yang biasa terjadi di kalangan kita saat ini, kalau seperti tadi juga dicatuh oleh Kakaknya, keluar dengan ini, kemudian kita mulai men-stalking-stalking dan sebagainya, berarti itu memang harus dihindari ya Kak ya, mencari-cari kesalahan seperti itu ya Kak ya? Iya, dan yang paling penting adalah seringkali ketika kita marah, kita kurang bisa berpikir secara jernih. Nah, itulah kenapa kita perlu jeda sejenak berpikir, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, dan solusinya seperti apa. Nah, ketika kita sudah lebih tenang, sudah lebih nyaman, hatinya baru deh kita mengambil sebuah tindakan. Itu akan lebih baik dibandingkan ketika ada hal-hal yang negatif, kemudian kita respon negatif juga, dan akhirnya kita merasa menyesal, terlalu terburu-buru bereaksi gitu. Terlalu terburu-buru marah ketika pasangan jalan misalnya dengan ternyata temannya gitu. Baik, lewat itu menyesal di akhir itu juga menyakitkan ya. Jadi sebelum kita menyesal di akhir, kita harus menganalisis dulu, sebenarnya apa saja sih yang sudah terjadi gitu, kenapa dia keluar sehingga tidak terburu-buru gitu, Kak ya. Berarti memang pada saat kita ingin memecahkan sesuatu, saudara, jadi kita harus memberikan jeda sejenak kepada kita untuk merasakan emosi negatif itu, baru kemudian kita bisa berpikir jenis gitu, Kak. Berarti kalau seperti itu, mungkinkah ada perbedaan cara pengekspresian emosi atau mekanisme emosi antara laki-laki dan perempuan, Kak? Antara laki-laki dan perempuan, pada dasarnya, kalau secara fisiologis, kita memiliki area, kita memiliki bagian-bagian otak yang bekerja dengan cara yang sama. Tetapi, ini sifatnya norma ya, normatif. Perempuan diberikan toleransi lebih apabila dia mengekspresikan emosinya lebih wow dibandingkan laki-laki. Jadi ketika dibilang apakah ada perbedaan atau tidak, secara fungsi fisiologis tidak, tetapi dari segi normatif ya. Dari segi normatif ya, gitu. Misalnya salah satu contoh deh, hal yang sederhana, kalau anak laki-laki misalnya sedang sedih, nggak boleh menangis, kayak gitu. Emosi sedih itu nggak boleh ditampakkan di muka umum, gitu. Diartikan bahwa, ah, jangan-jangan anak tersebut lemah, kayak gitu, atau kurang tegar dalam menghadapi hidup. Padahal sebenarnya emosi itu sewajarnya memang perlu untuk diekspresikan. Seperti itu. Jadi, ya itulah perbedaan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Ada kalanya laki-laki itu harus bisa lebih menahan perasaannya, ada kalanya waktu di mana perempuan akan lebih bebas untuk terbuka untuk ekspresikan perasaannya. Ternyata emosi normatif juga ya, Kak, ya? Berarti sebenarnya, baik itu laki-laki dan perempuan itu wajar untuk bisa mengekspresikan emosi mereka. Wajar. Kita akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, Kak, ya? Baik. Setelah ini. Ya, saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang emosi dan cara mengelola emosi di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.